Intro Palestina harus menelan pil pahit di pertandingan ketiganya sekaligus memastikan mereka gak lolos ke babak selanjutnya sebab Palestina sudah tak memiliki kesempatan untuk lolos usai menelan 3 kekalahan Palestina sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U17 2023 Palestina berada di dasar kelasemen dengan koleksi 0 poin dari 3 laga Selain Palestina, Uni, Emirat Arab dan Guam juga sudah tidak lagi berpeluang menuju Piala Asia U17 2023 Dengan demikian, perebutan tiket lolos langsung menyusahkan timnas Indonesia U17 dan Malaysia Namun Palestina masih menyusahkan 1 laga sisa melewan Guam Laga ini bisa dimanfaatkan sebagai obat pelipulara Tetapi sebenarnya, ada beberapa kejadian menarik di pertandingan antara timnas Indonesia U17 versus Palestina Salah satu diantaranya adalah soal momen gol yang bisa dicetak oleh Palestina dan mungkin bisa mengubah jalannya pertandingan Ketika itu, Palestina mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol dari titik putih Jumayar yang jadi eksekutor gagal melakukan tugasnya setelah bola membentur Mr. Gawang dan mematul ke depan Gawang Tetapi, bola ribon tersebut kemudian ditendang lagi oleh Jukhayar yang menjebel Gawang Timnas U17 Sayang, gol tersebut dianulir Wasid Padahal sebenarnya bola tendangan penanti Jukhayar sudah melewati garis Gawang Timnas U17 Sayangnya Wasid luput dari pengamatan tersebut sehingga tak menyadari gol itu Lalu bagaimana respon dari pelatih Palestina atas kejadian tersebut? Saya tidak bisa berbicara tentang keputusan Wasid Bagi saya pertandingan cukup bagus dan tidak ada keputusan Wasid yang perlu diperdebatkan Tegas Lawai Rupanya, Palestina mau menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan tak mau menjadikan ini permasalahan di masa depan Justru pelatih Palestina malah begitu berterima kasih kepada Indonesia Terima kasih pada Indonesia yang sudah mencintai Palestina Kata pelatih Lawai usai pertandingan